Hai Assalamualaikum teman-teman tanggal 9 Oktober 2022 Masya Allah buah melon aku sudah menguning teman-teman ini warnanya tidak hijau ya sepertinya melon golden ya karena ini bibitnya dari bakaran dan sampah bekas acara kitan anak aku Oke aku mau tunjukin melon buah melon berikutnya ya Oke teman-teman aku mau tunjukin buah melon ya karena sering terguyur hujan berturut-turut tiga hari itu agak busuk batang ya teman-teman aduh sayang banget teman-teman kalau tanam melon itu jangan di musim penghujan teman-teman seperti ini sudah sudah aku bungkus tapi karena ditergulir hujan jadinya musuk batang teman-teman ada beberapa alhamdulillah sudah matang ya agak masak dan aku rencana mau bongkar-bongkar disini rencana aku mau pasang rak ya teman-teman jadi ini aku mau geser dan disini masih ada yang bertahan Alhamdulillah ada bakal buah melon tapi ini harus harus ditutup teman-teman kalau enggak ditutup dia akan busuk batang seperti ini nih oh sayang banget teman-teman ada buahnya tapi masih ada yang bertahan ya Alhamdulillah ini bertahan buah melonnya ya daunya masih seger dan disini ada dua pot ya yang busuk batang teman-teman seperti ini aku tunjukin harus ini jangan aku tutup jerami kalau dimusimu jangan lembab seperti ini teman-teman aduh sayang sekali tapi disini ada bakal buah melon lagi teman-teman dan disini ada semangka ya sepertinya oke jadi ini raknya barisan rak ini aku mau geser teman-teman aku mau gantikan dengan rak baru ya arah ke di atas genting nanti ini ya raknya oke kebunnya masih berantakan sangat berantakan ya teman-teman dan ini rencana aku mau pel juga nantinya ya sedang sedang geser geser kebunnya berantakan tapi disini aku mau liatin cabai masak aku sudah terlihat besar ya teman-teman walaupun terguyur hujan ini nih ada agak sedikit keriting ya banyak sekali lalat buah teman-teman bisa lihat ya kawan jagungnya masih aman ya dan Alhamdulillahnya buah parainya semakin besar teman-teman Masya Allah Alhamdulillah same teman-teman ops ada yang disengat lalat buah teman-teman tidak dibungkus ini oke ikutin ya aku mau berlanjut bongkar-bongkar rapi-rapi kebun atas bakor kalau melonnya sudah lepas sih teman-teman ini sudah terpasang alatnya jadi di agak ditumpuk-tumpuk disitu untuk sementara ini bergeser kesini jadi ikutin ya keseruannya oke teman-teman sudah mulai pengepelan ya tapi untuk penempatan belum karena masih membersihkan lantainya rak yang di atas sana sudah ya sudah rapi tapi untuk penyusunan tanamannya belum ya lalu melonnya sebelumnya di atas disini jadi seperti ini nanti dirapihkan kalau di agaknya lalu rak yang awalnya ada disini sekarang ada disini oke jadi ikutin ya dan ada tragedi teman-teman jatuh di sudut cabenya seperti yang tercakup ya op pencah teman-teman oke aku harus ganti oke teman-teman sudah lumayan bersih ya walau untuk penataan tanamannya belum ya masih berantakan raknya sudah terpasang ya jadi belum aku tata dengan baik ya untuk penempatan sayur dan buahnya kangkung-kangkungnya pun berserakan Masya Allah ini melon aku yang awalnya bergantung ya teman-teman jadi dilepaskan ada yang sudah menguning tuh nanti next kita panen bersama ya jadi bergeser seperti ini ini teman-teman kurang air jadi seperti ini pohon bunganya jadi kalau di kebun atas balkon ini harus cukup ya untuk airnya kita lihat dari arah sini ini penempatannya tidak seperti ini ya teman-teman ini untuk sementara aja sampai sana untuk POC nya aku taruh di bawah sini ya ini semangka semoga aja bisa ber buah ini masih melon awalnya bergantungan jadi seperti ini kangkung aku mau lihatin parekku Insya Allah teman-teman udah besar banget ya buah pareknya Alhamdulillah nih banyak ya iya kan Insya Allah Alhamdulillah ini aku konversikan kebun atas balkon ini aku tidak sendiri ya teman-teman aku dibantu oleh om aku Masya Allah ini cabai nya Masya Allah teman-teman rame banget ya seger banget setelah di hujannya berturut-turut cabai nya Alhamdulillah subur ini teman-teman ya Insya Allah ini suara om aku masih sikat-sikat lantai tembatas balkon ya aku mau lihatin semayan cabai master ya dan ini teman-teman ini semayan terong black beauty kalau ini cabai master nya diguyur hujan berturut-turut berapa hari ya tiga hari kalau gak salah jadi seperti ini teman-teman jadi aku mau coba semayan lagi ini daun bawang kari dapur daun merahnya yang terguyur hujan seperti ini teman-teman lalu disini ada semayan mentimun dan pare belum aku pindah tanam ya teman-teman untuk pohon jagungnya alhamdulillah tumbuh subur ya teman-teman ini udah saatnya untuk dipupuk dan untuk pohon jambu deli madu sudah aku tempatkan di rak seperti ini ya teman-teman aku belum rapi-rapi dulu ya karena udah sore banget jadi next aja ya untuk rapi-rapi tanemannya posisi yang ini sudah dipel ya ini rencana aku mau tanemin apa ya teman-teman bisa komen ya teman-teman bisa komen ya oke buah melonnya masya Allah ini untuk lemannya ada disini posisinya teman-teman terawalnya ada di tengah sini jadi aku pindah kesini ya buahnya alhamdulillah rame dan alhamdulillah kan nero aku juga udah untuk siap dipanen nih teman-teman ee alhamdulillah ini ya dihujani berturut-turut ee subur ya teman-teman waktu pertama kali aku punya kalnero itu sering terguyir hujan lonyo teman-teman ini alhamdulillah bertahan dan ee sangat hijau daunnya ya subur kerlinya juga masya Allah cantik teman-teman yang tinggi menjulang masya Allah ini sepertinya aku mau rencana pindah tanam di planter back 15 liter teman-teman tapi next ya oke jadi semangat berkebun karena berkebun sangat menyenangkan selamat menyenangkan selamat menyenangkan selamat menyenangkan